Mengawali informasi pertama, kanti-kanti, Ketua DPD Pan Batanghari dan anak mantan Wali Kota Jambi ketangkap sedang pesta sabu-sabu. Polisi berhasil mengamankan 1,22 gram sabu. Polresta Jambi senang siang menggelar ungkap kasus penyalahgunuan narkoba yang melibatkan Muhammad Hapis, Ketua DPD Pan Kabupaten Batanghari. Putera Wakil Bupati Batanghari Iko diamankan bersama tiga orang terpangkau lainnya. Iko J.G. Oknum PNS, H.D. Wago Kota Jambi dan FN yang merupakan anak mantan Wali Kota Jambi, Bambang Priyanto. Kapolresta Jambi, Kompos Pol Pauzi, Dali Munte mengatakan penangkapan tersebut dilakukan setelah pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat. Bahwa rumah milik Tosanko J.G. sering dijadikan tempat pesta narkoba. Dari hasil pemeriksaan, Tosanko HF dan FN ternyata merupakan residifis tambuhan yang pernah ditangkap untuk kasus yang sama. Selain pelaku, petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti tiga paket sabu seberat 1,22 gram, seperangkat alat isap sabu, serta beberapa ponsel milik para pelaku. Telah mengamankan empat orang diluga pelaku pemakai sabu di Kelurahan Andil, Lutung, Kota Baru. Dari mereka kita dapatkan tiga paket yang jumlah semua totalnya 1,2 gram. Sekarang lagi kita tangani di Restai Jambi. Status mereka tersangka. Siapa aja mereka pak? Mereka inisial F, H, J, dan H. Mereka ini pernah masuk penjara apa di? Ya, saya dapatkan laporan pernah dengan kasus yang sama, diproses juga dulu. Siapa pak? Inisial mana pak? F. Apakah ada pengurus karte politik di sini pak? Tersangka, status? Ya, saya juga mendapatkan laporan, ada. Pakatan Sangko diancam dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika, nomor 35 tahun 2009, dengan ancaman di atas lima tahun penjara. Asar Patahani, Jek TV melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.